Intro Kembali digelar Tanah Lot Art and Food Festival 2024 berlokasi di daerah tujuan wisata Tanah Lot di Desa Braban, Kecamatan Kediri Tabanan Event tahunan ini menampilkan pesona keindahan alam berpadu akan keunikan seni budaya yang adilurung khas budaya agraris Kabupaten Tabanan Daya tarik wisata Tanah Lot dengan bangunan suci pura di atas batu tanang dan deburan ombak yang senantiasa menderung menghantam perbukitan karang di sekitarnya menjadi ciri khas piada duanya dari pura dan kayangan Tanah Lot Sebagai pura suci dan dipuja oleh umat Hindu serta merupakan keninggalan dari Dangyang Mirarta Pura Tanah Lot telah ada pada abad ke-15 pada masa pemerintahan Raja Daleng Waturenggo Sejumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke DCW Tanah Lot merasakan vibrasi kedamaian dan ketentrama bahkan wisatawan pun dapat berkunjung ke Tirta Suci yang berada di bawah pura Tanah Lot sembari tak lupa mengabadikan keunikan dari Tirta yang mengucur dari sumber mata air tersebut Selain itu wisatawan dapat melihat ular laut yang disucikan dengan corak belan hitam putih dan dipercaya sebagai jelmaan dari selendang Dangyang Mirarta dan situasinya ya tidak ada yang berbeda ya tinggal persoalannya kadang-kadang ada pasang naik ada surut ombak itu yang membuat asik ya suasana ya berbeda itu tapi suasananya sih tetap sama yang membedakan itu momen pas ada ibadah dan ada budaya-budayanya itu ya terus suasana pantainya airnya akan pasang saat surut nah ini pasang nih saya Agus enak nih ombak-ombaknya ini sangat berhubungan saya merasa seperti saya tidak tahu ini seperti kebenaran di hati saya dan itu sebabnya saya datang ke Bali dan saya sangat menyukainya ini sangat cantik dan ya datang ke sini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkenalkan sekaligus melestarikan seni budaya pemerintah Kabupaten Tabanan bersama dengan Badan Pengelola DTW Tanah Lot melaksanakan gelaran Tanah Lot Art and Food Festival 2024 selama 3 hari mulai dari 23 hingga 25 Agustus 2024 dengan menyajikan atrak sistem budaya yang unik sekaligus menarik Tanah Lot Art and Food Festival kelima ini melibatkan 23 desa adat di kecamatan Kediri peniman dan artis lokal serta mengutamakan UMKM lokal Bali selama pelaksanaan Tanah Lot Art and Food Festival Badan Pengelola DTW Tanah Lot menargetkan tingkat kunjungan wisatawan mencapai 8 ribu perharinya Sebagai wisata alam, daerah tujuan wisata Tanah Lot juga menghadapi permasalahan seperti abrasi yang kian parah untuk itu Badan Pengelola DTW Tanah Lot telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penidak untuk mengatasi permasalahan abrasi tersebut dan harapan kami juga disini adalah kita menggugah karena abrasi pantai maaf itu sudah keras sekali dan kami sudah minta juga bantuan ke BWS Harapan kami juga disegerakan dengan antusias masyarakat seperti ini semestinya kita semua dari masyarakat dari pemerintah melestarikan kalau ini abrasi terlalu keras kasihan masyarakat kasihan anak cucu kita kasihan kita semua itu harapan kami adalah kita sudah itu ada peninyauan-peninyauan untuk perbaikan pantai melalui event Tanah Lot Art & Food Festival 2024 menjadi media promosi wisata terbaik yang senantiasa memperhatikan keamanan dan kenyamanan wisatawan serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menopang pendapatan asli daerah Kabupaten Pabana Tanah Lot Art & Food Festival 2024 mengangkat tema panca ketirta mempunyai makna menjaga dan merawat sumber kehidupan ini merupakan kelanjutan dari tema Tanah Lot Festival sebelumnya yang terinspirasi dari kemuliaan laut Tanah Lot Art & Food Festival 2024 dihadiri oleh Bupati Tabanan Ikomang Jede Sanjaya didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Imadi Dirke bersama dengan Raja Tabanan Ide Cokorde Anglurah Tabanan jajaran OPD Kabupaten Tabanan serta tamu undangan Sebagai ungkapan selamat datang ditampilkan Tari Kebesaran Kabupaten Tabanan yakni Tari Jayaning Singasana Aung Tarian ini dibawakan secara berkelompok menyeratkan kepemimpinan yang berwibawa tegas dan menjunjung nilai demokrasi demi pembangunan Tabanan Era Baru aman, unggul, dan madani Tarian ini mengambil filosofi dari warna tridatu yakni warna merah melambangkan pencipta putih melambangkan pemelihara dan hitam sebagai pelebur iki pilihan setalam. dan hitam sebagai peleにょ yendo Terima kasih telah menonton! 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 Festival yang saya pesankan adalah bahwa disamping mengangkat kuliner, Kita juga banyak Kabupaten Tabanan ini memiliki juga garment, khususnya passion, seni salah satu budaya kain barangkali atau barang-barang yang kita miliki seperti IKM-nya, ini ada Ibu Dekra Nasda, ada seni-seni lilinnya, seni lasnya, seni yang untuk kerajinan besi yang sudah kebangsaan negara. Jadi kita sekali menyelam, sekali mendayung, tiga pulau kita lalui. Kita juga ada pojok Dekra Nasda di sini juga mengangkat IKM-IKM maupun UKM yang kita miliki. Jadi pesan ke depan bagaimana juga kita bukan hanya kuliner, menonyolkan juga IKM dan UMKM yang kita miliki, bukan saja Tanah Lot, tapi Kabupaten Tabanan. Semarak Tanah Lot Art and Food Festival dimeriakan dengan berbagai acara, mulai dari Sunset Jazz, Sunset in Paradise, Rock the Night, dan Evening Market, menghibur para wisatawan saat berkunjung ke DTW Tanah Lot. Sebagai daerah tujuan wisata, Pura Tanah Lot dengan jajaran Pura lain di sekitarnya juga memiliki panorama alam dan ciri haks masing-masing, seperti panorama Pura Batu Bolong, Pura Enjung Galuh, Pura Batu Mejan, dan Pura Luhur Pekendunga. Badan Pengelola DTW Tanah Lot juga memberikan ruang partisipasi kepada Desa Dinas, para sekat runa-runi, tanggar dan komunitas pening di sekalupaten tabanan untuk dapat menampilkan penggudaya, serta kreativitas sehingga dapat ditaksikan oleh para wisatawan yang berkunjung ke DTW Tanah Lot. Karena kita ingin, betul, kalau tidak ada atraksi hanya untuk sunset saja dan segala macam, itu susah. Kedepannya kita harapkan ada atraksi, ada latihan, di tabanan ada 133 desa Dinas, Kita harapkan yang pemudah-pemudinya, sangarnya, silahkan datang ke sini. Nah, silahkan datang ke sini dan kita kerjasama juga yang sekarang sudah kita lakukan dengan anak-anak SMP, SMA, yang ingin melatih bahasa Inggris, bahasa-bahasa asing, sudah juga sering ke sini. Harapan kita adalah Tanah Lot bisa menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan, bisa membindah generasi kita semua. Tanah Lot Art and Food Festival, kedepannya dapat tetap dilaksanakan, dan menjadi warisan kepada para generasi muda, khususnya di DTW Beraban, untuk terus menggali ide-ide kreativitas dan budaya. Yang dapat menarik, lebih banyak lagi wisatawan berkunjung ke DTW Tanah Lot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!